Gelang Kemalajilid 10. Pek Ilokai mengangkat tangan ke atas, tenanglah, kami datang dengan maksud baik. Cepat panggilkan ketua kalian, kami ingin bicara dengan ketua kalian kata Pek Ilokai dengan suara tenang dan sabar. Sementara itu Chin Lan memandangi mereka mencari-cari pengemis muda yang kemarin merampas gelangnya. Akan tetapi ia tidak melihat orang itu di antara mereka. Seorang di antara para anggota Hek Tung Kai Pang sudah lari ke dalam untuk melaporkan kepada ketua mereka. Hek Tung Kai Ong tentu saja tidak pernah dilapori tentang perkelahian kemarin, maka dia merasa heran ketika mendengar bahwa di luar ada seorang gadis dan seorang kakek pengemis berpakaian putih hendak menemuinya. Persilakan mereka merasuki ruangan samping katanya singkat. Hek Tung Kai Ong adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun yang tinggi besar dan pada saat itu dia sedang melatih seorang pemuda berusia 18 tahun yang tampan dan berpakaian indah. Pemuda ini adalah Bian Ho, putra pangeran Bian Kun yang menjadi murid ketua pengemis itu. Suhu, bolahkah aku ikut mendengarkan pertemuan itu tanya Bian Ho yang merasa tertarik juga mendengar bahwa ada seorang gadis dan seorang kakek hendak menemui gurunya. Tentu saja boleh, Bian Kong Chu. Mari kita ke ruangan samping. Ruangan samping itu merupakan ruangan tamu yang luas dan biasa juga suka dipakai untuk mengadakan pertemuan besar dengan para anggauta. Mereka berdua tiba lebih dulu di ruangan itu dan duduk menanti. Setelah menanti sebentar, masuklah Chin Lan dan Pek Ilokai diiringkan beberapa orang anggauta Hek Tung Kai Pang. Dan ketika Chin Lan melihat Bian Ho, ia mengerutkan alisnya diam-diam terkejutlah sudah mengenal pemuda itu dan beberapa kali pernah bertemu karena ayah mereka keduanya adalah pangeran. Sebaliknya, Bian Ho juga heran dan kaget melihat bahwa gadis itu bukan lain adalah Teng Chin Lan, gadis remaja yang sudah lama digandrunginya. Hai, adik Teng Chin Lan. Kiranya engkau yang datang serunya dengan girang. Chin Lan menanggapi sambutan gembira itu dengan dingin saja. Aku pun Pek tidak mengira bahwa engkau akan berada di sini, Bian Kong Cu lah sengaja menyebut Kong Cu, sebutan yang menunjukkan bahwa ia tidak bersedia bersikap akrab dengan pemuda itu. Memang, ayahnya dahulu pernah menganjurkan agar ia menyebut plako, akan tetapi karena menemukan pemuda ini disarang pengemis-pengemis yang kurang ajar itu, hatinya tidak senang dia. Sengaja menyebut Kong Cu. Akan tetapi, agaknya Bian Ho tidak merasakan ini dan dia berkata girang kepada gurunya, Su Hu, nona ini adalah Teng Chin Lan Sioccia, puteri dari paman pangeran Teng Gisum mendengar ucapan ini. Hek Tung Kai Ong lalu memberi hormat kepada Chin Lan dan berkata, maafkan karena tidak tahu akan kunjungan Sioccia, kami terlambat menyambut. Silakan duduk Sioccia, dengan sikap yang angkuh Chin Lan mengangguk. Lalu duduk dan menarik tangan Pek Ilokai sambil berkata, duduklah, Su Hu, kini tiba giliran Bian Ho yang memandang heran. Dia tahu bahwa Chin Lan adalah seorang gadis yang gagah, yang diajar silat oleh para jagoan dari istana. Akan tetapi dia tidak mengira bahwa gadis itu kini mempunyai guru-aorang kakek pengemis pula. Pek Ilokai duduk pula walaupun belum dipersilakan cuan rumah. Melihat sikap sederhana dari kakek berpakaian putih itu, Hek Tung Kai Ong tidak berani memandang rendah. Sambil duduk dia pun memberi hormat dan berkata, tidak tahu siapakah saudara tua ini? Dari golongan mana dan siapakah namanya? Ada keperluan apa datang berkunjung ke gubuk kami Pek Ilokai tersenyum dan memandang kesekeliling. Lucu juga rumah sebesar ini disebut gubuk. Aku bukan dari golongan mana-mana dan orang menyebutku Pek Ilokai, Hek Tung Kai Ong nampak terkejut. Dia pun pernah mendengar nama besar Pek Ilokai di selatan dan baru sekarang dia bertemu dengan orangnya. Ah, kiranya Pek Ilokai yang namanya terkenal di sepanjang sungai kuning. Selamat datang di tempat kami. Dan ada urusan penting apakah yang membawa Lokai datang berkunjung Pek Ilokai memandang tajam. Engkau tentu ketua Hek Tung Kai Pang, bukan benar, orang menyebutku Hek Tung Kai Ong, kata ketua itu dengan suara merendah, tanpa merasa bangga atau sombong. Agaknya dia seorang yang jujur. Pantas, seorang Kai Ong, Raja Pengemis, menempati istana seperti ini. Begini, Kai Ong, kedatanganku ini untuk merendah beri teguran kepadamu atas tindakan anak buahmu yang sungguh di luar kepantasan sepasang metu yang besar itu terbelalak, wajah yang keren itu menjadi kemerahan dan hidung yang besar itu kembang kempis. Tentu saja Hek Tung Kai Ong marah sekali mendengar ucapan itu. Pek Ilokai, engkau hendak mengatakan bahwa aku telah mengajar kepada anak buahku untuk bertindak tidak pantas, begitu? Beberapa orang murid dan anak buahmu memang bertindak tidak pantas sekali, habis suhu harus berkata bagaimana tiba-tiba Chinlan yang sejak tadi menahan kemarahannya berseru. Hek Tung Kai Ong kini namandang kepadanya. Sio Chia, perbuatan tidak pantas yang manakah dilakukan anak buahku? Pekerjaan mereka hanya minta sedekah dari orang-orang yang murah hati, apakah perbuatan itu dapat disebut tidak pantas Chinlan mendahului suhunya? Kalau hanya minta sedekah, hal itu adalah hal biasa dan kami tidak akan mempersoalkan lagi. Akan tetapi kemarin ketika aku, bersama ibuku pergi ke Kudil Kuan Imbio, tiga orang anak buahmu yang masih muda-muda bersikap kurang ajar kepada aku. Mereka bukan hanya minta sedekah, bahkan berani mereka merampas gelang kemala yang kupakai, kemudian bahkan gue berani mengeroyok aku. Apakah perbuatan ini pantas, Hek Tung Kai Pangju? Hayo jawab, apakah ini pantas menghadapi serangan kata-kata dari Chinlan, Hek Tung Kai Ong tertegun? Benarkah kejadian seperti itu? Tanyanya perlahan dan dengan nada suara khawatir kalau-kalau berita itu benar adanya. Apakah kau kira aku berbohong kepadamu? Tiga orang anak buahmu itu N.I.N.E. Royoku, dan dapatku hajar mereka lari tunggang-langgang, membawa lari getang kemalaku. Akan tetapi lalu datang si pendek gendut yang menyerangku dengan tongkatnya A.A.H.H. Hek Tung Kai Ong berseru kaget. Untung ada Tiong Hwe Iniko yang membantuku. Kemudian datang lagi seorang muridmu yang tinggi besar mengeroyok Tiong Hwe Iniko. Kalau saja suhu tidak cepat datang dan mengusir mereka, tentu aku dan Tiong Hwe Iniko telah celaka. Nah, Pangcu, katakan apakah perbuatan anak buahmu ini pantas? Merampas gelang dan menyerang wanita, juga Niko melihat gurunya nampak bingung. Dian Hwe lalu berkata, Si Ong Moi, harap tenang dulu. Urusan ini harus diselidiki dulu kebenarannya, baru suhu dapat mengambil keputusan. Hek Tung Kai Ong sudah begitu marahnya sehingga dia mengeluarkan teriakan keras sekali memanggil anak buahnya yang berada di luar. Dua orang anak buah tergopoh-gopoh lari berdatangan ke dalam ruangan itu. Tahu kalian siapa di antara dua orang muridku yang berkelahi di depanku yang kuan Imiko bentaknya? Dua orang anak buah itu ketakutan, dan seorang di antara mereka menjawab dengan suara gemetar, Saya, saya hanya mendengar saja, Pangcu. Kabarnya Chiu Tuwako dan Tio Tuwako yang berkelahi, cepat cari mereka dan panggil ke sini menghadap, sekarang juga, baik, baik. Pangcu dua orang itu lalu berlari keluar. Setelah mereka berdua keluar, Chin Lan berkata kepada Hek Tung Kai Ong, Pangcu, aku pun menuntut agar gelang kemalaku dikembalikan. Awas, kalau tidak dikembalikan, aku akan minta kepada ayah agar mengerahkan pasukan untuk membasmi Hek Tung Kai Ong. Yang berkedok pengemis akan tetapi melakukan perbuatan seperti perampok pedas sekali. Ucapan gadis itu dan Hek Tung Kai Ong menjadi semakin gelagapan. Bian Ho lalu tersenyum dan sambil berkata, Airh, si Omoy, harap bersabar dulu. Apa yang dilakukan anak buah itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Su Hau, Yaitu ketua Hek Tung Kai Pang. Dan kalau benar mereka berbuat kesalahan, percayalah, suhu tentu akan menghukum mereka. Urusan sekecil ini perlu apa harus memusinkan ayahmu, Paman Pang Ranteng. Bisa menjadi buah tertawaan orang banyak. Kalau benar gelangmu dirampas, tentu akan dapat kau terima kembali, kalau benar, kalau benar. Engkau beberapa kali mengatakan kalau benar. Memangnya kau anggap pombonganku semua itu bohong belaka bentak Chin Lan sambil melototkan matanya kepada Bian Ho. Chin Lan Syo Chia, bersabarlah. Urusan ini dapat diurus dengan sabar, bukan dengan kemarahan, kata Pek Ilokai, menyebut Syo Chia karena berada di depan orang lain. Biarlah kita melihat bagaimana Hek Tung Kai Pang Chu menangani urusan ini. Dan kepadamu, Hek Tung Kai Ong, ini merupakan pelajaran yang amat berharga. Agaknya engkau kurang ketat mengamati kelakuan para muridmu hingga engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar. Para pengemis hidup dari belas kasihan orang, belas kasihan masyarakat. Karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap orang pengemis untuk membalas budi kebaikan masyarakat itu. Dengan kelapa? Dengan menjaga agar kehidupan masyarakat tenteram, membantu dengan menjaga agar jangan ada kejahatan terjadi di masyarakat. Kalau ada pengemis membuat kejahatan di masyarakat, itu namanya tidak tahu diri, sudah ditolong malah membalas dengan kejahatan. Bian Ho mengerutkan alisnya dan memandang kepada Pek Ilokai, lalu berkata angkuh, Pek Ilokai, sudah kukatakan tadi, perlu diselidiki lebih dulu duduknya perkara. Jangan terlalu mendesak Suhu yang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Kalau memang ada anak buah Hektung Kaipang yang bersalah, Suhu tentu akan menghukum mereka dan meminta maaf kepada adik Teng Chinlan. Terdengar langkah-langkah kaki di luar lalu muncullah dua orang pengernis. Chinlan mengenal mereka sebagai si pendek gendut dan si tinggi besar yang liai, yang kemarin mengeroyok Tiong Hwe ini kou dan kemudian dikalahkan oleh Pek Ilokai. Dua orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan ketua mereka yang juga guru mereka dengan sikap takut. Methe Hektung Kaiong melotot ketika melihat dua orang murid ini berlutut di depannya. Dengan suara mengguntur dia berkata, apa yang kalian lakukan di depan kuil Kuan Imbyo kemarin. Hayo ceritakan yang sebenarnya, kalau Urbo Hang akan kuhancurkan kepala kalian. Ketua itu mengebrak meja dengan marah. Si pendek gendut dengan suara gemetar lalu berkata, harap Suhu mengampuni Teocu. Teocu tidak berani berbohong. Kemarin, selagi Teocu berjalan melakukan tugas, datang tiga orang murid Teocu yang melapor bahwa neraka dihajar oleh seorang nona di depan kuil Kuan Imbyo. Melihat tiga orang murid Teocu luka-luka, Teocu menjadi marah dan cepat Teocu pergi ke depan kuil itu. Teocu melihat nona itu, akulah nona itu teriak cinlan. Pengemis itu menoleh dan kembali menundukkan mukanya. Nona ini berada di depan kuil dan Teocu segera menantangnya, untuk membalaskan tiga orang murid Teocu yang dipukuli. Nona ini menerima tantangan Teocu dan kami berkelahi. Lalu Niko dari kuil itu maju melawan Teocu dan ketika Teocu terdersak, lalu datang Tio Suheng membantu, hanya itulah kejadian yang sesungguhnya, Suhu, hayo kau ceritakan hal yang sebenarnya bagaimana kata ketua itu kepada pengemis yang tinggi besar. Pengemis itu lalu menunduk dan bercerita, suaranya tidaklah takut seperti Sutenya karena dia merasa tidak bersalah. Teocu kebetulan lewat di depan kuil dan melihat Suu Sute sedang bertanding dan terdesak hebat oleh Niko tua itu. Lalu Teocu membantu Sute. Setelah kami berdua hampir mengalahkannya, muncul seorang kakek berpakaian putih, Suhuku inilah orangnya kembal cinlan membentak. Si tinggi besar melirik ke arah Pekilokai lalu dia menunduk lagi. Teocu berdua lalu bertanding melawan kakek berpakaian putih itu deh kami mengalami kekalahan. Hanya itulah yang terjadi, Suhu. Teocu berani bersumpah, Hem, tahukah kalian mengapa tiga orang anggauta itu dihajar oleh Teng Sio Chia? Dan tahukah kalian siapa Teng Sio Chia inilah adalah puteri dari pangeran Teng Gisu? Engkau, Cui Sok, berani engkau menyerang puteri pangeran si gendut itu menjadi pucat wajahnya, sungguh mati, Teocu tidak tahu. Teocu hanya tahu bahwa tiga orang murid Teocu dipukuli seorang nona, suaranya seperti meratap. Dan engkau tahu mengapa murid muridmu dipukuli Teocu tidak tahu. Tidak kau tanyakan kepada murid muridmu Teocu keburu marah. Eh, maaf Teocu tidak sempat. Keparat. Cepat panggil murid-muridmu itu ke sini. Cepat. Ketiganya harus dihadapkan ke sini sekarang juga baik, Suhu si gendut pendek lalu menggelinding dari tempat itu. Demikian cepat larinya seolah dia menggelinding saking gendutnya. Hem, baru sekarang ketahuannya. Ingin aku melihat, bagaimana caranya Ketua Hektung Kaipang menghukum murid-muridnya yang berengsek kata Chinlan dengan suara mengejek. Tak lama kemudian terdengar suara bergedebukan dan telega orang Anggau Ta Hektung Kaipang itu berjatuhan ke dalam didorong oleh guru mereka sendiri. Chinlan segera mengenal. Mereka sebagai tiga orang yang kemarin dihajarnya. Bekas tangannya masih nampak, ada yang benjol kepalanya ada yang bengkak piru pipinya. Ingin dia menghardik mereka, akan tetapi tangannya dipegang dengan halus oleh gurunya dan ia pun berdiam diri karena suhunya berkedip kepadanya. Diam-diam Pek Ilokai merasa suka kepada Ketua Hektung Kaipang itu yang agaknya dapat bersikap jujur dan adil. Hei, kalian bertiga. Apa yang kalian lakukan kemarin di depan kudil kuan imbio terhadap seorang nona tiga orang itu saling pandang dan mereka tidak berani mengeluarkan kata-kata. Karena mereka tahu telah berbuat suatu pelanggaran besar, maka mereka kini hanya menundukan kepalanya. Ampunilah hamba, pangcu, terdengar suara mereka lirih. Karena mereka tidak menjawab Hektung Kaipang menjadi semakin marah. Dia lalu memandang kepada Chinlan. Sio Chia, harap suka katakan tuduhan Sio Chia kepada mereka, katanya. Dengan suara lantang Chinlan berkata, ketika aku dan ibuku berada di luar kuil, tiga orang jembel busuk ini minta sedekah. Ibu telah memberinya, akan tetapi secara kurang ajar mereka minta supaya aku juga memberi sedekah. Aku tidak mau karena ibu sudah memberi. Lalu yang kurus berbibir tebal berhidung pesek seperti monyet itu, tiba-tiba merenggut gelang kemalaku dan mengantonginya. Aku menjadi marah dan kami berkelahi. Ku hajar mereka dan akhirnya mereka melarikan diri. Setelah Chinlan berhenti bercerita, ketua itu membentak. Kalian sudah mendengar semua itu? Benarkah apa yang dituduhkan nona itu kepada kalian tiga orang itu lalu menelungkup di atas lantal? Ampunkan kami, Pangcu, kami tidak berani berbuat demikian lagi. Hektung Kaipang melotot dan memandang kepada Chiusa yang menjadi pucat sekali wajahnya. Anda mendengar apa yang telah dilakukan oleh tiga orang murid penerka, merampas gelang, dari seorang putri pangeran lagi. Chiusa, engkau mendengar sendiri kelakuan tiga orang murimu. Hayo kau laksanakan hukumannya agar semua orang melihat bahwa Hektung Kaipang bukan perkumpulan perampok dan penjahat lebaik. Suhuj kata si gendut dan dia lalu memanggil tiga orang muridnya itu, kalian kesini, merangkak cepat dengan tubuh gemetaran. Tiga orang itu merangkak menghampiri guru neraka. Si gendut itu memandang kepada C murid yang kurus dan berhidung pesek yang merampas gelang kemala milik Chinlan. Engkau yang merampas gelang kemala B, benar, Suhu, ampun, Suhu kata si kurus. Dimana sekarang gelang itu? Kembalikan tidak, tidak mungkin, Suhu, sudah dirampas orang lain. Bangsat, julurkan tanganmu. Si gendut mengambil sebatang golok dari punggungnya dan siap untuk membabat putus lengan tangan perampas gelang kemala itu. Akan tetapi sebelum golok yang terayun itu mengenai pergelangan lengan tangan, nampak sinar hitam berkelebat. Teranggak golok itu terpental. Ternyata yang menangkis golok itu adalah tongkat bain mudel tangan Pek Ilokai. Nanti dulu kata Pek Ilokai. Aku melihat sesuatu yang tidak wajar pada wajah orang ini. Semua orang memandang kepada perampas gelang itu dan tiba-tiba saja orang itu terkulai dan wajahnya berubah menghitam. Dan ketika diperleksa, ternyata dia telah tewas. Tentu saja semua orang merasa heran dan Hektung Kai Ong bertanya kepada dua orang Anggauta yang lain. Kemarin setelah dia merampas gelang kemala, lalu apa yang terjadi dengan dia? Pangcu, dia lari ke pasar untuk menjual gelang itu. Akan tetapi dia bertemu dengan seorang siluman betina yang merampas gelang kemala itu. Hayo cerita yang jelas. Siluman betina yang bagaimana dan apa yang telah terjadi bentak Seng Ketua yang tidak sabar. Dia heran dan juga penasaran sekali melihat bahwa Punda Anggauta yang tewas itu terdapat sebuah titik merah dan agaknya itulah yang membuatnya tewas seperti yang keracunan. Dua orang itu, bantu-membantu, lalu bercerita. Ketika mereka melarikan diri karena kalah oleh Chinlan, mereka bertemu guru mereka, Ciusa dan mereka melapor bahwa mereka dipukuli seorang nona di depan kuil Kuan Im Lio. Setelah melapor dan guru mereka lari ke arah kuil, mereka bertiga lalu pergi ke pasar dengan maksud menjual gelang kemala dan membagi uang penjualannya. Ketika mereka tiba di pasar dan sedang menawarkan gelang kemala kepada seorang saudagar di tempat terbuka, tiba-tiba terdengar suara wanita dari atas. Hahaha, gelang curian, jangan dibeli. Pembelinya bisa masuk penjara sebagai tukang tadah demikian suara itu. Tiga orang pengemis itu terkejut sekali dan saudagar itu pun pergi, tidak jadi membeli. Ketika mereka melihat ke atas pohon di dekat situ, mereka melihat seorang gadis cantik duduk nongkrong di dahan pohon, mereka tadinya mengira gadis itu Chinlan yang tadi menghajar mereka. Mereka hendak lari dan gadis itu berseru, hei, pencuri bislik, hendak lari kemana engkau. Tiga orang itu berhendak dan karena mendengar suara gadis itu berbeda, seperti nada suara orang selatan, mereka segera mengenal bahwa gadis itu sama sekali bukan Chinlan, biarpun gadis itu juga cantik jelita. Marahlah mereka, terutama sekali si perampas gelang. Mereka baru saja dihajar seorang gadis, maka kini melihat ada gadis lain berani mempermainkan mereka, tentu saja kemarahan mereka ditumpahkan kepada gadis di atas pohon itu. Hei, siluman busuk, turun kau kalau berani bentak si pencuri gelang. Baik, aku turun, hendak kulihat engkau mau apa gadis itu melompat dengan ringan sekali ke depan si pencuri gelang dan sekali ia menggerakkan tangannya, ia telah dapat merampas gelang kemala itu dari tangan si hidung pesek. Pengemis ini marah, lalu menubruk dan berhasil merangkul pinggang si gadis, akan tetapi tiba-tiba dia berteriak dan roboh terpelanting. Gadis itu tertawa dan mengambil seekor ular merah dari kalungan leharnya. Ternyata ular itu telah menggigit pundak si hidung pesek dan melihat gadis itu memegang ular, si hidung pesek yang merasa kesakitan lalu nelomcat bangun dan melarikan dirl, dikejar oleh dua orang kawannya. Demikianlah, Pangcu, apa yang kami alami kemarin. Tadinya Asyong hanya merasa gatal-gatal di pundaknya saja dan sama sekali kami tidak menyangka akan begini hebat racun itu, Ciusok. Asyong sudah mendapatkan hukumannya sendiri atas perbuatannya yang jahat. Tinggal dua orang budmu belum tahu hukum, kata ketua Hektung Kaipang dengan suara bengis. Agaknya ketua ini belum merasa puas kalau semua yang bersalah belum dihukum. Ciusok yang sudah kehilangan seorang muridnya yang tewas secara mengerikan itu, lalu berkata kepada dua orang muridnya. Kalian tidak merampok, akan tetapi juga membantu perbuatan Asyong yang tidak baik, maka harus dihukum pula. Ulurkan tangan kiri kalian dua orang murid itu dengan takut-takut mengulur tangan kiri mereka dan tiba-tiba Ciusok menggerakkan tangannya membuat gerakan membacok dua kali. Terdengar suara krek-krek dua kali dan tulang lengan kiri kedua orang murid itu patah. Bagus, dan sekarang kalian dua orang muridku yang lancang menyerang putri pangeran titik membela murid-murid yang bersalah, tidak lepas dari hukuman pula. Ulurkan tanganmu, aku sendiri yang akan mematahkan lenganmu pada saat itu. Dian Hock bangkit berdiri dan berkata kepada gurunya, Suhu, kesalahan Tio Suheng dan Tio Suheng tidaklah seberat itu. Mereka tidak berbuat jahat, hanya kurang teliti saja. Maka, harap Suhu suka melihat mukaku dan memberi ampun kepada mereka. Asalkan mereka sudah menampar muka sendiri tiga kali lalu minta maaf kepada Teng Sio Chia, kiranya sudah cukup untuk memberi peringatan kepada mereka, Hek Tung Kai Ong menghela nafas. Masih untung kalian ada Bian Kong Chuven mintakan maaf. Cepat laksanakan hukuman itu. Tampar muka kalian tiga kali dan minta maaf kepada Teng Sio Chia si gendut dan si tinggi besar itu diam-diam merasa lega karena hukuman mereka ringan saja. Mereka lalu menampari muka sendiri sampai biru, lalu keduanya menjura ke depan Chin Lan, Teng Sio Chia, mohon maaf sebanyaknya atas kesalahan kami, kata mereka. Chin Lan merasa puas dengan kera hukuman itu, nah, dengan begini barulah aku dapat mengatakan bahwa Hek Tung Kai Pang bukan perkumpulan perampok akan tetapi lalu dilanjutkan, cuma sayang sekali gelang kemala kulenyap dirampas orang lain yang tidak kita ketahui siapa yang membawanya. Maaf, Sio Chia. Kami berjanji akan melakukan penyelidikan dan kalai kami berhasil merampas kembali gelang kemala itu, pasti akan kami haturkan kepada Sio Chia. Baik, mari kita pergi, Suhu, Harap, Pek, Ilokai tunggu sebentar kata Ketua Hek Tung Kai Pang itu dan D.L.A. menyuruh para muridnya pergi sambil membawa mayat asyong. Setelah mereka semua pergi, tinggal mereka berempat yang berada di situ, Chin Lan menegur, Pang Chu, ada apa lagi? Kenapa Pang Chu menahan Suhu tanyanya penasaran? Hek Tung Kai Ong tersenyum melihat kegalakan putri pangeran itu. Nona, urusan dengan Nona sudah selesai, bukan? Sekarang saya hendak bicara sebentar dengan Pek Ilokal, hem, kalau begitu silakan kata Chin Lan. Pek Ilokai tersenyum. Agaknya engkau masih merasa penasaran kepadaku yang telah mengalahkan dua orang muridmu itu. Benarkah demikian, Hek Tung Kai Ong wajah ketua itu menjadi kemerahan. Sungguh aku merupakan seorang yang tidak tahu dari. Kita berdua sama-sama golongan pengemis, dan sudah lama sekali aku mendengar nama Pek Ilokai yang terkenal lihai sekali. Maka, setelah kebetulan Lokai berada di sini, tentu aku tidak ingin menyianyikan kesempatan ini untuk mohon sedikit petunjuk dalam ilmu silat. Terutama sekali ilmu tongkat, yaitu ilmu yang diagungkan oleh kita golongan pengemis. Bagaimana, Lokai? Sukakah engkau bermurah hati untuk memberi petunjuk kepadaku dalam hal ilmu tongkat ketua itu sungguh seorang yang jujur akan tetapi juga cerdik. Sudah terang bahwa dia menantang, akan tetapi kata tantangan itu disembunyikan di balik kata-kata mohon petunjuk. Kalau Pek Ilokai menulak, hal itu dapat dimaksudkan bahwa dia takut atau memandang rendah, keduanya merupakan hal yang tidak enak baginya. Maka, dia pun lalu tertawa. Teng Syo Chia, suwan rumah mengajak aku untuk menguji kepandayan, bagaimana menurut pendapat Syo Chia Chinlan yang mengetahui akan kehebatan ilmu kepandayan gurunya, dengan bangga menjawab, kalau orang sudah menantang, maka tidak baik kalau ditolak, suhu. Kadang-kadang perasaan paling kuat mendorong orang untuk bersikap sewenang-wenang, maka perlu dibuka matanya bahwa ada orang-orang lain yang lebih kuat darinya. Hahaha, pandangan Syo Chia memang tepat sekali. Akan tetapi seorang seperti aku ini yang sudah tua dan lemah, bagaimana akan mampu menandingi seorang seperti Hek Tung Kai Ong mendengar ucapan gadis itu, Hek Tung Kai Ong menjadi merah mukanya. Biarpun dia sendiri tidak pernah menggunakan kepandayanya, akan tetapi jelas murid-murid dan para anggautannya telah memamerkan kekuasaan dengan perbuatan yang sewenang-wenang maka dia pun tidak dapat menjawab apa-apa. Melihat ini, Dian Hok segera tersenyum dan berkata, suhu, Pek Ilokai sudah siap untuk RNN nandingi ilmu tongkat suhu. Kalau kalian dua orang tua mau memperlihatkan ilmu tongkat masing-masing, hal itu akan membuka macu kami yang muda-muda. Bukankah demikian, Teng Xiaomoi Hek Tung Kai Ong lalu bangkit berdiri dan menjurah kepada Pek Ilokai. Marilah, Lokai, hitung-hitung kita memberi petunjuk kepada murid-murid kita bagaimana seharusnya bermain tongkat. Pek Ilokai juga bangkit dan menyarat tongkatnya menghampiri tuan rumah yang sudah berada di tengah ruangan yang luas, itu. Baiklah, Kai Ong. Ingat bahwa engkau lah yang mengajak menguji ilmu tongkat, bukan aku. Aku hanya melayanimu saja, Hek Tung Kai Ong melintangkan tongkatnya di depan dada dan berkata dengan suara lantang, Lokai, bersiaplah Pek Ilokai berdiri dengan santai dan menjawab, majulah, Kai Ong. Hek Tung Kai Ong memutar tongkatnya dan berseru, Lokai, lihat seranganku dan dia pun menggerakkan tongkatnya menyerang dengan dahsyat sekali. Akan tetapi dengan sikap masih tenang, Hek Ilokai menangkis serangan itu dan membalas. Kedua orang kakek itu segera saling serang dengan tongkat mereka. Mula-mula kedua orang murid yang hadir di situ, yaitu Bian Hock dan Chin Lan, dapat mengikuti semua gerakan tongkat dengan baik dan dapat melihat bahwa kedua orang tua itu memiliki kepandayan yang setingkat. Akan tetapi setelah lewat 30 jurus, mereka berdua tidak lagi dapat mengikuti gerakan tongkat mereka. Gerakan itu demikian cepatnya sehingga bentuk tongkat lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang lebar. Mereka hanya melihat sinar hitam bergulung-gulung dengan sinar kehijauan, dan dapat menduga bahwa sinar hitam tentulah tongkat hitam di tangan Hek Tung Kai Ong sedangkan sinar hijau adalah sinar tongkat bambu di tangan Pek Ilokai. Bahkan bayangan dua orang itu tidak dapat dilihat jelas karena mereka berkelebatan dan tertutup sinar tongkat. Akan tetapi mereka dapat melihat betapa gulungan sinar hitam kini terdesak mudur dan semakin sempit. Tiba-tiba sinar hitam itu meluncur keluar dari pertandingan dan nampak Hek Tung Kai Ong memegang tongkat hitamnya dengan muka agak pucat dan wajah serta lehernya penuh keringat. Pek Ilokai juga nampak dan kakek itu masih kelihatan biasa saja, tenang dan santai, tidak terengah-engah seperti lawannya. Hek Tung Kai Ong memberi hormat kepada Pek Ilokai. Nama besar Pek Ilokai bukanlah nama kosong belaka. Aku Hek Tung Kai Ong mengakui keunggulanmu, Lokai Aih, Hek Tung Kai Ong terlalu merendah. Ilmu tongkatmu yang hebat kata Pek Ilokai sambil tersenyum. Nah, sekarang kami minta diri, dan semoga mulai sekarang engkau lebih mengawasi sepak terjang para murid dan anggauta perkumpulanmu. Jangan khawatir, Lokai. Urusan seperti yang terjadi kemarin tidak akan terulang kembali. Selamat tinggal, selamat jalan.